Intro Oke guys, selamat datang di video gue Part terakhir, part ketujuh Bagaimana cara untuk mengekspor hasil kerja kita di HitFilm Express Menjadi sebuah video yang sudah jadi Tadi di awal kalian baru lihat timelapse Gue membersihkan atau membenarkan hasil kerjaan Yang nanti kita akan ekspor menjadi sebuah video Semua yang tadi gue kerjain itu berdasarkan apa yang udah gue kasih ke kalian semua Di video sebelumnya, bagaimana cara untuk transisi, musik, teks Dan gue lupa buat ngasih color correction Oke, tunggu sebentar Oke, jadi gue udah sedikit memberikan color correction ke video gue Karena gue lupa tadi nambahin di timelapse di video awal Oke, jadi bagaimana cara untuk mengekspornya Ada dua pilihan Kalian bisa ekspor semua secara langsung Atau kalian mau, misalnya, ah gue mau ekspor dari sini ke sini doang Itu bisa Pertama kita, bagaimana cara untuk ini dulu ya Untuk semua hasil kerja tanpa kita potong-potong Jadi ekspor itu full Caranya kalian klik kanan di sini Kemudian kalian pencet set to content Seperti itu Jadi dia nanti motong sampai di mana hasil kerja kita berakhir Hasil kerja kita berakhir yaitu di sini Oke, selanjutnya kalian pergi ke sini Kalian klik Lalu kalian bisa pencet export now atau add to queue Tapi biar enak Kita pilih add to queue dulu Kemudian ada dua pilihan Ada in, to out area, dan content Tadi kita sudah set content Lalu kita pilih di sini content Nanti akan tampil tab export seperti ini Di sini ada nama, preset, durasi, progress Ada preset Preset Kalian biar nggak ribet Kalian pilih aja youtube 1080p Karena di sini sequence gue atau settingan gue itu 1080p Jadi gue pilih aja youtube 1080p HD Itu udah pokoknya udah paling mantep deh Jangan di Kalau kalian mau coba preset yang lain silahkan Tapi gue menyarankan yang udah paling mantep Paling gampang, simple Yaitu preset youtube Itu gue youtube 1080p HD Kemudian output Kalian bisa klik dan kalian terserah Mau taruh di mana Di sini gue taruh di desktop Fitbit Express, export Namanya juga terserah Di sini gue kasih nama Video mantap Save Nah, kalau udah gitu Kalian tinggal pencet start exporting Oke, udah selesai exportnya Dan by the way Lama tidaknya export kalian Itu tergantung spek dari PC yang kalian punya Dan juga hasil kerja dari yang sudah kalian kerjakan Kalau misalnya workspace kalian tuh banyak efek Banyak color Grading, correction, dan segala macem Itu bakal bikin projectnya berat Dan semakin lama juga untuk di export Jadi ada dua faktor itu Faktor dari PC kalian Dan faktor dari editan kalian Dan by the way Di sini udah selesai Kalau udah selesai Kita bisa klik di sini Close panel aja Dan itu cara pertama Gimana cara untuk export Untuk semuanya Kalau misalnya Gue mau misalnya dari sini sampai sini aja Yang di export gitu ya Caranya gampang aja Kalian pindahkan Di mana kalian mau Memulai Misalnya di sini nih Misalnya di sini gue mau Video dimulai Kalian pergi ke Set in point di sini Lalu kalian maju Di mana kalian ingin berakhir Misalnya di sini Kemudian kalian Klik set out point Lalu balik lagi ke sini Add to queue Dan kalian pilih In to out area Nanti akan muncul lagi Tab export Lalu pilih lagi presetnya Youtube 1080p ad Lalu namanya Setelah itu kalian Pergi ke Start exporting lagi Jadi Seperti itu Bagaimana Cara untuk exporting Di HitFilm Express Dan Itu dia Tutorial Gue Bagaimana Cara untuk Menggunakan HitFilm Express Bagi pemula Dari part 1 Gue udah kenalin Interface nya Bagaimana cara untuk downloadnya Part kedua Bagaimana cara untuk Menambahkan musik Dan part selanjutnya Bagaimana cara untuk Transition Text Slow motion Dan sampai ke Episode ini Yaitu Cara untuk exporting Gue harap Video ini Series tutorial ini Bermanfaat untuk kalian semua Kalau kalian suka Pencet like Dan Biar lebih Bermanfaat lagi Kalian share Video ini Ke teman-teman kalian Biar video ini Juga bisa membantu Orang-orang di luar sana Yang pengen belajar juga Bagaimana cara untuk editing Dan Ngasih tau juga Kalau misalnya Ada banyak aplikasi editing Di luar sana Selain Adobe Premiere Gitu Atau Sony Vegas Itu ada Satu software keren ini Yang gratis Yaitu HitFilm Express Dan Semoga kedepannya Gue juga bisa Nambahin tutorial lagi Tentang HitFilm Express Karena masih banyak banget Yang bisa kita explore Di aplikasi ini Ada Ada motion tracking Ada 3D Dan macem-macem Gitu Karena aplikasi ini Bisa juga Untuk compositing Segitu aja Tutorial dari gue Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semua Cet like Share Subscribe channel ini Untuk video-video selanjutnya Yang lainnya Jangan lupa untuk follow juga Instagram gue Dan juga Twitter gue Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Nama gue Raffi Stay creative And bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!